Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman balik lagi dengan aku imam di channel ID9brother oke teman-teman di video kali ini aku akan review Kawasaki Kitelex 150 BF Extreme oke teman-teman jadi ini motor lama aku ya jadi udah sekitar hampir 1 tahun lebih ya jadi si Joe ini sekarang balik lagi sama aku jadi kemarin tuh ini udah sempat sama orang lain ya oke bang Rido jadi kita akan review si hijau ini tapi ini tampilannya udah berbeda teman-teman ya jadi untuk stiker decalnya ini udah tidak standar lagi ya tapi nanti insya Allah mungkin kita akan ganti lagi dengan konsep yang berbeda karena kalau menurut aku ini agak sedikit aneh ya kalau ada warna kuningnya gitu karena kemarin tuh kesalahan teknis ya tapi oke gak masalah nanti kita akan rubah lagi oke teman-teman langsung aja kita berangkat ke belakang ya jadi untuk di video kali ini aku akan review di laut ya tapi bukan di dalam lautnya tapi melainkan di pinggir lautnya jadi biar lebih estetik gimana gitu ya kan oke langsung aja kita berangkat let's go oke kita berangkat nah jadi teman-teman saat ini aku sedang berada di jalan Gang Sadam ya oke di daerah kecamatan Purnama hai hahaha mbak lulu lagi masak guys oke jadi kita mau terabasan dulu ya kan nyobain si kail X150 BF Extreme nih teman-teman nah jadi kalau di daerah rumah kun ini teman-teman ya kalau kondisinya lagi kemarau seperti ini ini jalannya sangat rekomendasi kalau dilaluin sama semua motor ya termasuk kalau kita jalan kaki pun ya sangat rekomendasi sekali karena tanahnya keras tapi kalau udah musim hujan teman-teman wah ini tanah kuning ya kan kalian bisa lihat sendirilah seperti apa kalau tanah kuning nah oke kita langsung aja let's go paling seru nih kok terabasan gini guys wuh enak gak dong gue wuh asik guys nah ini dia guys akhirnya kita sampai juga jadi memang tidak terlalu jauh ya nah oke oke kita akan review disini ups aduh oke kita sampai nah inilah dia teman-teman ya hamperan laut lepas yang ada di belakang rumah aku teman-teman oke disana ada pondok ya kan untuk tempat mancing ya nanti ya di lain waktu kita akan buat konten khusus mancing teman-teman ya karena tempat pemancingannya ada lautnya ada ikannya ada tinggal alatnya yang gak ada ini sekarang sedang menunggu dalam perjalanan teman-teman ya pancingnya nih oke tapi gak apa-apa lah agak lari sedikit membahas pancing ya kan oke kita next lagi kembali ke laptop ya kan oke disini aku mau mereview motorok LX 150 BF Extreme eh punya aku teman-teman ya oke jadi aku mau cerita sedikit ya kan si hijau ini eh sebelumnya memang aku overkreditkan sama teman ya dan sekarang ini sudah baik lagi dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi hak milik aku lagi teman-teman ya teman-teman ya oke eh sebelum lanjut nih untuk kita review si hijau teman-teman buat kalian yang baru mampir di channel ini jangan lupa untuk subscribe channel id9brother ya jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis oke langsung aja kita akan bahas yang pertama itu kita mengenai bagian stiker aja dulu teman-teman ya oke jadi untuk stiker ini teman-teman aku sudah tidak menggunakan lagi stiker pabrikannya ini udah stiker dekal ya jadi kita udah rubah stikernya karena stiker yang lama itu itu udah rusak kemarin kan karena sudah ditimpa juga sama stiker dekal juga dengan eh teman yang sebelumnya yang kebetulan kemarin ngambil motor ini gitu oke jadi sekarang ini sudah konsep baru ya kan disini aku buat 95 karena kelahiran aku tahun kelahiran aku teman-teman ya oke disini aku sebenarnya ini konsep awalnya ini hijau semua teman-teman aku juga gak ngerti ini bisa ada warna kuningnya kemarin gitu kan jadi pas dicetak gitu itu ada kuning-kuningnya gitu jadi ya karena udah tercetak mau gimana lagi gitu kan kita juga mau komplain waktunya juga gak sempat gitu kan jadi udah dipasangin aja nah jadi inilah tampilan stiker dekal kelek punya aku sekarang teman-teman ya di sini di bagian bodi depan ini ya ini kemarin tuh harusnya ini dia hijau ini kuning kalaupun ada kuningnya kayaknya kemarin tuh sedikit aja gitu teman-teman cuman disini jadi banyak kuningnya jadi besar gitu kan nah kalau ini Kawasaki memang tulisannya memang besar gini cuman ini kemarin kena komplain sama mbak lulu ya kena komplain harusnya nama Kawasaki ini dirubah jadi nama dia gitu kan nah karena nama dia itu terlalu kecil disini ya ini kesalahan aku juga teman-teman ya harusnya nama putrivia nya tuh jadi disini gitu ya kan nah oke kita lihat dari sisi depan ya nah sisi depan untuk kait like bf extreme tuh seperti ini sekarang teman-teman ya ya sekarang ini semuanya udah standar ya jadi kalau dulu waktu sama aku eh bagian cover apa ini sok depannya teman-teman ya sok depan ini dulu nih ada covernya teman-teman aku kasih cover jadi dia seperti kalau kita lihat itu sekilas itu seperti real jam ya keren sekali dulu sih nah kemudian untuk stang ini aku dulu menggunakan stang proteper ya yang TP low ya kemudian aku juga kemarin pakai papan nomor ini sekarang udah normal lagi standar lagi ya kan kemudian kemarin juga aku pakai hand grip pakai busa proteper juga untuk stangnya gitu kan nah kalau sekarang ini udah standar lagi teman-teman ya oke jadi kita tadi membahas stiker udah oke kemudian aku disini mau membahas nah delta box teman-teman ya ini dia nah untuk delta box ini teman-teman ini aku masih menggunakan yang lama ya nah ini berbahan fiber teman-teman untuk harganya ini ini kemarin aku beli di sopi 150 ribu ya bahannya fiber ada juga yang aluminium nah jadi kalau kita lihat itu seperti asli gitu ya kan cuman yang jadi masalah sebenarnya ini sih untuk kabel T nya ini kelihatan sekali gitu ya kan ya namanya untuk budget pelajar ya teman-teman ya oke kemudian kalau kenal pot kenal pot udah standar lagi teman-teman ya kenal pot udah standar lagi apalagi ya ini ada masalah ini oke nah untuk ban ya tipe ban ini kemarin itu sudah sempat diganti juga sih dengan bang hapis ya ini udah diganti baru ini kemarin teman-teman jadi karena kalau pemakaian normal itu kita menggunakan di asfal ya ban trail kayak gini tuh paling kenceng-kencengnya tuh satu tahun udah kuat kali tuh teman-teman ya nah ini sekarang udah diganti ya jadi untuk cangkolnya ini ya untuk tahunya ini ini udah tebal lagi teman-teman kemudian aku kemarin juga baru ganti gigi tarik teman-teman ya kemarin baru ganti gigi tarik sekarang udah gigi tarik baru nih dengan gear air 45 ya jadi kalau gear 45 ini tarik kanan sangat enak sekali teman-teman oke tadi kita bahas delta box udah kemudian disini aku bahas sepak bar belakang teman-teman ya jadi rencana sih tadi ini aku pengen buka sepak bar belakang ini teman-teman aku pengen buka yang belakang cuman masalah di kunci gitu kan kuncinya lupa aku letakin dimana jadi tadi gak jadi aku buka aku tetap buat seperti inilah gitu karena udah lama sekali aku gak review KLX si hijau ini teman-teman ya karena dulu waktu pertama kali beli itu aku hampir setiap hari nih upload ke youtube gitu kan jadi karena ini baru sama aku lagi jadi ya ini adalah video atau review pertama akulah ya untuk mereview kembali lagi KLX 190 BF ini teman-teman oke teman-teman kayaknya kalau untuk yang lainnya itu masih standar ya kita pun mau membahasnya kurang seru gitu kan cuman aku ingin ini aja sih melihat suasana gitu kan melihat suasana dan backgroundnya kalau di laut itu seperti apa gitu kan ya kalau untuk tampilannya ini masih standar sekali teman-teman ya ya insya Allah nanti kalau udah rezeki kita akan mengodifikasi habis-habiskan oke lah teman-teman ya video review kali ini sampai disini dulu semoga video ini ya bermanfaat buat kalian yang ingin modifikasi budget pelajar ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya